Johan Budi, 23 napi dibebaskan secara bersamaan meskipun ada argumen bahwa ini sesuai dengan aturan. Anda lihatnya gimana? Ya kalau kita telusuri ini berawal dari digugatnya peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung yang kemudian karena putusan Mahkamah Agung itulah maka dikembalikan lagi ke PP nomor 32 tahun 1999. Disitulah persyaratan-persyaratan untuk memperoleh remisi pembebasan persyarat itu berlaku umum. Tidak melihat lagi apakah pelaku ini melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Tidak. Kalau saya melihat begini, dengan dikembalikannya atau diubahnya PP 1999 tahun 2012 maka tindak pidana korupsi itu menjadi tindak pidana kejahatan yang biasa saja. Artinya ada gradasi dari awalnya kejahatan luar biasa sekarang menjadi biasa saja. Biasa saja. Itu langkah mundur berarti ya? Saya kira langkah mundur. Langkah mundur ini dimulai tidak hanya soal PP 99 tahun 2012 saja. Tetapi langkah mundur pemberantasan korupsi ini dimulai sejak ada revisi undang-undang KPK menurut saya. Oke. Makin mundur? Makin mundur sekarang makin mundur. Tapi DPR menyetujui juga pemunduran itu? Ya DPR kan membuat undang-undang bersama pemerintah. Oke. Tapi DPR menyetujui? Satu lagi yang penting menurut saya, DPR itu bukan satu entitas. DPR itu terdiri dari sembilan fraksi. Satu masing-masing fraksi itu mungkin bisa berbeda mendapatnya. Karena itu setiap saya dimintai komentar, saya tidak mewakili fraksi maupun komisi tempat saya bernau. Jadi DPR aktivis anti korupsi gitu ya? Ya bukan. Mewakili diri sendiri? Bukan gini, saya takutnya apa yang saya sampaikan ini tidak sama dengan teman-teman yang ada di komisi tiga. Teman-teman yang ada di fraksi tempat saya bernaung ya. Ini pendapat saya sebagai anggota DPR yang sekarang ada di komisi tiga. Oke. Oke.